Kami akan memperbaiki kejahatan jahat Gisiknya kita akan memperbaiki kejahatan jahat Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini Dan di video kita kali ini kita bermain lagi Shinobi Live 2 Oke teman-teman, seperti janji gue Gue akan ngasih showcase Yang terbaru ya, gengkai terbaru Dari game Shinobi Live yaitu adalah Jashin, si Jashin ya Punyanya hidan, punyanya hidan ya Atau ya jurus dewa kematian lah ya Istilahnya ya, dia gak bisa mati kan Immortal kan, di game ini pun Kita kalau punya Jashin teman-teman Bisa jadi immortal cuy Gue akan kasih lihat gimana caranya ya Oke let's go, kita langsung aja ya Kita mulai dari skill paling pertama cuy Langsung cepet aja ya Skill paling pertama yaitu adalah Curse Technique Death Counter Skill kedua itu adalah Curse Technique Death Possession Skill ketiga itu adalah Pentagram Domain Dan yang terakhir itu mode ya Untuk mode nanti gue bahas Kita pake skillnya dulu satu-satu teman-teman ya Kalian liat cuy Betapa OP nya skill-skill Jashin ini cuy Kita langsung aja ya Skill pertama Dikacangin dong gue Dikacangin dong, kayaknya gue mesti ngerusuh ya Kita cari orang, kita ngerusuhin ya Coba Mati lu Kita cari orang, kita ngerusuhin Mati lu Kita harus ngerusuh dulu teman-teman Main Jashin tuh enaknya kalian ngerusuh ya Mana tau orang-orangnya? Ini nih, si Jubi ya Oh tidak, sakit ibu Oke saatnya kita pake jashin cuy Enak nih ada Jubi nih Kita pake skill V nya ya Liat cuy Kita malah di heal cuy Kalo kita pake Q cuy Jadi itu sebenernya kayak counter Tapi ketika kita dipukul Kita di heal cuy Wah tidak, aku Dewa Jashin Aku tidak akan mati cuy Wow, gue dibawa kamu What? Oke Oke Gue dibawa kamu Oh no Tidak Makan ini tidak Gue dilihat di kontrol terus cuy Wah Dia punya kamui Toksik kan, toksik kan Orang yang punya kamui itu toksik cuy Tidak Makan ini Oh Enggak Aku kan pake ini Aku akan di heal Wah tuh di heal kan gue tadi cuy Jadi skill pertama itu di heal ya teman-teman Kalian gak ngapa-ngapain sih Sebenernya cuma kayak Bikin pose Dan kalian akan di heal Kalo kalian kena pukul ya Itu yang bikin kita jadi immortal sebenernya cuy Kalian bisa hampir gak mati cuy Apalagi kalo misalnya kalian pake mode nanti ya Kita makan dulu cuy by the way Ini merah tuh Ramen gue merah Kita gak bisa regen Makan dulu Makan dulu Kalo mau ribut ya Ini kesoal kita ribut sama orang nih Bahaya kalo gak makan ya Oke itu skill pertama Sebenernya dia gak ngapa-ngapain Cuman ya Buat nambah darah doang Itu pun kalo kalian dipukul ya Kalo musuhnya pinter gitu Kalian gak akan dipukul Oke untuk skill kedua Namanya adalah Cruise Technique Death Possession Ini mantap sekali cuy Kita langsung aja pake cuy ya Death Possession Nani? Ya dia masih level kecil kah? Enggak harus ribu Oh dia ngeblok gue cuy berarti cuy Wah Kita rusin yang tadi pake Jubi aja lah Ini nih nih dia nih Curse Position Nge stun cuy Nge stun Bayangin guys Nge stun Serangan kedua Nge stun Mantap gak Walaupun damage nya gak gede-gede banget Cuman kayak 14 ribu 15 ribu Tapi liat cuy Cooldownnya cuy Pake lagi gue coba Cuman 16 detik cuy Cooldownnya cuy Cepet banget Dibandingin V ya Oh Cruise Position Wah gak kena wrong Oh kena di belakang Gila OP banget aja nih Dan ini Oke Ini yang tadi Jubi ya Ini yang tadi Rusu nih Rusu nih Kita pake skill yang terakhir cuy Yaitu adalah Curse Technique Pentagram Domain Ini sama juga nih Ini nge stun juga cuy Wah Rusu rusu Wih Mau kemana anda Wah Ini nih gue pengen rusun dia nih Pentagram Domain Woh Aduh Enggak Lu mau kemana sih nih Aduh Aduh Rusuin aku kakak Rusuin aku Wah Gagal dong gue mau pake skill yang V Oh tidak No 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 Pentagram Domain Wuh Dia area cuy ya Dia area dan dia nge stun Jadi beda sama skill yang kedua Skill kedua kan dia ngarahin ke satu orang doang tuh Nah kalo yang N itu dia kesemuanya cuy Searea kalian ya Mirip jurusnya Uzumaki sih Tapi kalo Uzumaki kan dia nunggu orang masuk dulu kan Nah kalo ini tuh otomatis cuy langsung cuy Anjir gue dihilangin dong Enggak Pentagram Domain Nah Lampus lu Kena stun juga lu Gak bisa Wah anjir gue di kombo dong Mereka tau sih gue lagi Lagi ngesil kes Ah gila gue mentala kayak gitu cuy Apa apaan nih Buzet Mentala kayak begitu anjir Oke sekarang kita akan pake Modenya cuy Ini modenya yang OP kalo menurut gue ya Kita pake modenya Modenya tuh C Anehnya ya Jazz ini tuh pake di C Cuy bukan di Z Aneh sih Gukil dia di Z ya Dan kalo kalian pake mode Liat tuh status kalian cuy Kecil sih Kecil Kecil ya Kecil ya Kalo dibandingin sama mode lain Kecil Memang Memang cuy Tapi kalian gak tau kan Betapa OP nya ini kan Nah kalo kalian berubah jadi mode ini Temen-temen Kalian punya pasif temen-temen ya Pasifnya itu dia ngeheal kalian cuy Jadi Regenerasi kalian akan jadi lebih cepat ya Ada yang punya kacik Oh tidak Sakit Oh tidak Skill C Skill C Aduh Skill C Skill C Skill klik kanan C ya Gue kena Sukoyomi lagi anjir Tidak Wah Klik kanan C Wah Kompo kematian Waduh Demisinya gak sakit sih cuy Cuman 3000 3000 gitu ya Skill klik kanan C nya ya Tapi Ngesturnya lama cuy Ngesturnya lama itu Gak bisa kamu Aduh Gue mau pake V Gue mau ngeheal diri gue sendiri Liat cuy Gue pake V cuy Kayaknya gue barusan diheal deh Gak boleh kemana-mana kamu Kalian bisa pake skill C lagi cuy Dan ini ada bug nya tuh Kalian bisa klik kanan C Klik kanan C Klik kanan C Kayak gitu terus-terusan ya Aduh Gituin dong gue Tidak Gue mati deh Padahal Jacin immortal Tapi bisa mati gitu ya Gue ngelelek nih guys Gue ngelelek cuy Range apaan deh Range panjang banget emang Range nya ini panjang banget cuy Si Jacin ini ya Kalian bisa klik kanan C lagi nih Klik kanan C 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 Gak boleh kemana-mana kalian Mati kalian Oh Oh diheal ya cuy Oh nikmat banget diheal ya Oh Oh Aduh gila Immortal cuy Udah gue buktiin ya Mereka semua mati tuh Sedangkan Jacin It's immortal man Mana dia Kok bisa tiba-tiba disini anjir Hmm Kurs 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 Pukul Wah Wah Gila tadi Gila tadi gak mati-mati loh temen Jacin ini Gak mati-mati cuy Padahal Kayak apa ya Kayak udah dipukuli berkali-kali tuh Dia tuh Dia amatnya rasu Coba liat apa ini Ya Itu dia Jacin ya temen-temen ya Gila sakit banget eh Sakit eh Itu amatnya rasunya sakit eh Blok blok Jurus Jacin Jurus Dewa kematian Jacin And Pentagram Mantap Kestun jarak jauh cuy Tidak Gue dihisep kamui Tidak Gue dihisep kamui lagi anjir Rusu banget ya Karena kalo main Jacin Ternaknya rusu sih emang Anjir Anjir Gue dua kali dihisep dong Bener-bener Heal Gak bisa Oh Heal nice Nice heel Nice heel That's a nice heel brah That's a nice heel Kita liat di heel berapa banyak Barusan cuy Healnya mantep banget ya Ini Jacin ya Jadi kalo kalian pencet V Kalian akan di heel cuy Gak akan mati anjir Jacin ini Udah bisa Udah bisa Udah bisa mode lagi Kita pake mode cuy Gue rada nge-lag sih Anjir Gue rada nge-lag Tidak Gue kepentang Ape kemana cuy Gue kepentang Ape kemudian Ape kemudian Ape kemudian Ape kemudian Ape kemudian Sampai keluar Memang panjir Gila What the fuck Gue kepentang Sampai keluar Memang panjir Waduh loh Kocak ya Dia bener-bener Reset Reset Kocak Bener ya Gila Gak mati Mati tadi Temen-temen ya Jacin mati ya Iya sih Gila Dihajar gue Gue nge-lag banget Anjir ping gue berapa dah Enggak sih Gak terlalu nge-lag sih Tapi tadi pas beranung Nge-lag ya Tau ah Oke Kita pake lagi cuy Jacin ya Nah mode Jacin Mode kematian Jacin Wah ini orang Rusu banget loh ya Oh Akan tuh 20 ribu 20 ribu lagi Meninggal Dewa Jacin Jurus kematian Wah Klik kanan C nya Gila OP banget Anjir Klik kanan C nya OP banget loh Karena dia nge-stun nya lama Terus sekarang dipukul terus-terusan Itu berapa tuh damage itu Berapa tuh damage itu Sakit itu pasti sakit banget Gue yakin Yang ini Anjir itu OP banget Lihat gak guys Barusan guys Itu area luas banget Dan semua orang yang Di sekelilingnya Kena stun cuy 140 ribu Ada yang ngomong 20 ribu Ada yang bilang 30 ribu Nah yang bener nih Ya pokoknya sakit lah Ini sebenernya bug sih temen-temen Ini bug ya Jadi kalian bisa klik kanan C Terus-terusan gini Tuh Sebenernya Dia cuma bisa 1 kali doang Tapi ini bug Kita bisa pake berkali-kali cuy Yang kemarin gue bilang OP ini OP nya cuy Lihat kita gak mati mati Santetnya sakit banget Yang ini nih Yang N ini nih Kalian nusuk Berasa gitu Gue dikeroyok Eh tadi Gak mati mati Baru sekarang mati kan Udah sih Jacin Jacin jeleknya dia gak punya mode kedua Temen-temennya Jadi kalian cuma punya 1 mode doang Gak punya mode kedua Gak punya mode ketiga Cuma 1 doang ya Dan sayangnya Dia gak bisa digabung sama Obito Karena dia makanya di C Ini gue gak tau kenapa dia pake di C ya Kenapa gak pake di Z ya Harusnya Jacin ini pake di Z loh Soalnya dia kan bukan kekuatan mata Kan setau gue yang pake di C itu kebanyakan kekuatan mata Kayak Rinegan Sharingan Biakugan Apalagi yang di C temen-temen Mangeki Sharingan nya Itachi Mangeki Sharingan nya Obito gitu ya Gila ini skill sakit banget anjir Gila ini skill sakit banget anjir Gila ngotak sakit banget Skill klik kanan C nya sih Yang OP banget Klik kanan C nya karena bisa ngebug kayak gitu ya Sama dia yang OP tuh yang N ini Ditusuk Eh bisa di block apa gak Kita coba ya block block Wah gak bisa dong Oh ini area juga ternyata cuy Yang B cuy Gue kira yang skill ini cuy Yang death possession ini gak area ya Cuma satu orang ya Ternyata area loh kalian net Baru soalnya Yang kena dua orang cuy Wah GG Serang gue ya Serang gue ya Serang gue ya Oke serang gue Let's go Boa di heal Nikmatnya jadi seorang hidan Kalian diserang Malah kalian ngeheal gitu kan Mantep jiwa Ngebalikin damage nya 2 kali lipat cuy Gue yang hampir mati Oh iya Gue lupa kasih tau Skill yang V ini tuh counter Eh tadi gue udah kasih tau belum sih Counter Udah ya Udah gue kasih tau dia counter ya Dia tuh skill counter Jadi dia selain ngeheal kalian Dia ngecounter ya GG GG banget anjir Kita yang dipukul Kita ngeheal Abis itu dia malah yang mau mati Anjir kurang OP Apa coba jelasin Ini gue rekomen banget nih temen-temen Buat orang yang suka rusuh ya Ini cuy Gak bakal mati kalian Ngerusuhin sekalipun ya Kalo dikeroyok bener tuh Kalo dikeroyok enak banget Pake hidden Karena kalian gak bisa mati cuy GG anjir Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk Shinobi Life 2 Kita udah showcasein Jashin ya Jashin Kalo dibandingin sama Obito Mangiki Sharingan ya Masih bagus Obito sih Karena dia punya skill yang Luar biasa OP Namanya intangible ya Luar biasa OP itu Walaupun ini juga lumayan OP sih Skill klik kanan C nya Skill V nya juga OP Karena dia nge counter Terus nge heal Skill B nya juga OP Karena nge stun Skill N nya pun OP Karena dia nge stun juga Skill klik kanan C nya juga nge stun Bayangin temen-temen Dalam satu gengkai Dalam satu gengkai ada tiga skill yang nge stun B nge stun N nge stun Kali kanan C nge stun Kurang OP apa anjir jashin ini Over power anjir kalo menurut gue sih Kalian bisa dapetin lah ya Ini Tingkat kelangkaannya tuh sekitar 1 per 90 kalo gak salah Coba kita liat ya 1 per 90 kalo Saya ngerti gue sih 1 per 90 Dia cukup langka juga sih memang nih 1 per 90 ya Memang cukup langka sih Dia bahkan lebih langka daripada Clay Lebih langka daripada Kamizuru Ya kan Dia lebih langka daripada Yang terkenal-terkenal Namikaze Namikaze sekarang udah gak terkenal ya Namikaze udah gak terkenal loh Clay sih yang 75 75 nih Dia lebih tinggi dari 75 nih Gue gak ngerti nih Apakah nanti akan ada yang 90 juga Selain jashin mungkin kali ya Mungkin ini kali ya Yang kayak begini-begini nih Ini apa sih gue gak tau temen-temen nih Tanda Ini gengkai apa temen-temen Coba kasih tau gue ya Ini gue gak tau nih gengkai apa nih Yang bunder-bunder merah begini nih Banyak cuy Nih Nih ada kayak gini juga Ini apa gue juga gak tau Ada yang hitam apa juga nih Hitam gak ngerti gue Ada yang ini nih matanya Shishui ya Ada mata Shishui Ada mata Sasuke Banyak banget cuy ini game Masih nanti cuy Ada Ini mata siapa nih Madara Eh mata siapa ini cuy Mata siapa ini Madara bukan sih Bukan deh Gak tau loh Gue gak hafalin mata-matanya Mangi kesaringan orang-orang ya Oke deh Temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini Nanti malem kita akan Live Roblox Di Youtube ya Jadi sekarang gue akan Mau mulai Rutinin live gue lagi Di Youtube Tapi Roblox Ya Kalau game biasa Gue tetep ke Facebook oke Dan gue tiap hari pun tetep akan Live di Facebook temen-temen Jadi kalian Kalau mau follow Facebook Silahkan ya Link ada di deskripsi Oke temen-temen Itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa live Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjut Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax